Seorang karyawan PT. Nikomas Gemilang menjadi korban penusukan di jalur C perusahaan yang beralamati desa Tambak, Kecamatan Kibin, sekitar pukul 07.20 pagi, selasa 7 April 2020. Penusukan yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya tersebut dikarenakan korban menolak diajak kerujuk. Syamat Kibin Imran Ruhyadi membenarkan adaya penusukan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun kata Imran, peristiwa itu didasari masalah keluarga. Jadi yang bersangkutan yakni korban adalah mantan istrinya. Imran mengatakan, korban dan pelaku diketahui sudah bercerai sekitar 2 bulan belakangan. Kemudian, korban janjian bertemu dengan mantan suaminya di jalur C. Nikomas. Dalam pertemuan itu, mantan suaminya berjanji memberikan uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit. Akan tetapi, begitu bertemu mantan suaminya malah mengajak korban untuk kerujuk. Niatan tersebut kemudian ditolak korban dengan alasan pribadi. Selamat ruled by Selamat menikmati Terima kasih. Sekarang ya Terima kasih.